Dalam meta saat ini, midlane dianggap sebagai urat nari dari Endless Abyss. Bersamaan dengan itu, posisi mage memiliki kemampuan untuk mempengaruhi semua jalur. Pemain midlane tidak hanya membutuhkan tingkat keterampilan tinggi untuk memberikan banyak damage, tetapi juga memerlukan kesadaran strategis. Berikut adalah daftar 5 mage seratas yang perlu diperhatikan di AEC 2023. Mage pertama dalam daftar ini adalah Kim Sensei dari Backend Times. Setelah menciptakan pendekatan textbook di turnamen FPL 2022 dengan gaya bermain yang berputar di sekitar jungle dan archer, guru Kim dan timnya harus menjelajahi suruh peta, mengamankan visi untuk menciptakan kondisi optimal bagi carry yang bersinar. Strategi ini masih sangat mempengaruhi seluruh tim. Kim Sensei memiliki keterampilan individu yang luar biasa dan sangat baik dalam mengatur tempo pertandingan. Gaya ini menjaga ritme permainan agresif Backend Times dengan dampak signifikan pada dinamika pertandingan secara keseluruhan. Statistik Kim di turnamen RPL 2023 Winter dengan jelas mengambarkan ini karena ia hadir di sebagian besar titik konflik. Ia menduduki puncak di damage stealth dan secara konsisten memimpin dalam skor MVP rata-rata dengan 8,4 yang menghancurkan semua pemain di musim tersebut. Full hero beragam, Kim Sensei mencakup match control yang sangat baik seperti menggangga hingga match yang memberikan damage besar seperti Iggy dan Eliana. Saat ini, penggemar mungkin memiliki keraguan tertentu melihat gelar nasional dan APL yang dulunya dimiliki oleh Backend Times dicabut satu demi satu. Pemasuk ke turnamen IEC 2023, Kim Sensei tetap menjadi kehadiran midlane yang teguh yang harus didapi dengan hati-hati oleh pemain berbakat manapun. Pemain midlane berikutnya adalah Maris, match sebangunan dari VGM, juara pertahan dan FMVP IEC di 2022. Meskipun tidak dapat melayani Tuffy Arenalf Gori pertama untuk VGM, bagi penonton, Maris tetap menjadi bintang sebagai match yang membawa tim dengan memainkan keterampilan individu yang luar biasa sebanding dengan fish dari Saigon Phantom. Statistik menunjukkan bahwa pemain kelarian 2002 ini menunjukkan punca teratas di kill dengan 133 poin, mempengaruhi 77,89 persen hasil teamfight secara keseluruhan. Terutama, ia memberikan damage yang mengagumkan, lebih 8,5 juta melampaui pemain perikat kedua dengan hampir 700 ribu poin. Dia disebut match terbaguna karena selain menjadi kekuatan bagi tim, Maris dikenal dengan menggunakan hero apapun di midlane. Mulai dari Elsu, Wonder Woman, Valhaid, tetapi yang benar-benar nonjol dalam karirnya adalah Crixie di IEC 2022, atau Liliana, Rui. Teka-teki menantang untuk tim lawan dimanapun. Keterampilan individu tanpa ragu berada di level yang tinggi, dan gelar FMVP di IEC 2022 ini adalah bukti jelas dari penyataan tersebut. Namun, setelah mencapai puncak itu, performa keseluruhan TV GM tidak mencolok. Dengan kepribadian yang kuat dan gaya bermain yang selalu beradaptasi, Maris tanpa ragu akan berusaha menghapus kepahitan keluar lebih awal saat APL baru-baru ini dan menunjukkan ketahuan FMVP di turnamen IEC 2023. Pemain ketiga yang dibahas di midlane kali ini adalah juara bertahan APL 2023, Second Phantom, Fish. Di tim dengan banyak individu berbakat seperti Bang dan Hoa, Fish mungkin tidak mendapatkan banyak perhatian. Seringkali diabaikan saat membahas penjapaian tertinggi SGP. Tetapi, itu adalah cerita lampau. Saat ini, setelah kejuaraan APL 2023, Fish memiliki musim yang mengesankan, mengakhiri dengan gelar individu FMVP di Arena of Glory Winter 2023. Jika Maris dianggap sebagai carry tim VGM, maka Fish dengan koordinasi yang mulus dengan rekan-rekan setim adalah potongan teka-teki yang sempurna yang berkontribusi pada kesuksesan tim Second Phantom. Ia bergerak dengan lancar dalam teamfight, memiliki keterampilan individu yang tinggi dan membuat robosan tempat waktu. Sebagai refleksi dari gaya pemain tersebut, ia memimpin dalam support dengan 389 poin, menempati posisi pertama dalam skor MVP rata-rata dengan angka mengesankan 8,75. Selain itu, pemain midlane Saigon Phantom juga tampil dalam line-up yang luar biasa dari babak grup, potok playoff, dan juga bahkan final. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa musim Arena of Valor Winter 2023 milik SGP Fish. Lebih suka menggunakan hero dengan damage tinggi yang membutuhkan keterampilan tertinggi seperti Iggy, Zata, Yui. Fish tanpa ragu merupakan lawan tangguh, membuat pertandingan di musim AEC ini lebih mencolok dari sebelumnya. Pemain berikutnya dalam daftar ini adalah juara RPL Winter 2023, iPod Pro dari tim berpengalaman Talent. Bergabung pada tahun 2020 bersama dengan RS, pemain kelahiran 1099 ini membuat namanya dikenal. Bersama dengan Talent, ia memenangkan kejuaraan AWC 2021 pertama untuk Thailand, bersama dengan mendali emas DC Games 31. Baru-baru ini, ia menaik kejuaraan RPL Winter 2023 setelah pada tenang di panggung nasional. Dengan gaya bermain berorientasi support, memfasilitasi dan menciptakan kesempatan bagi rekan-rekanan tim untuk bersinar, iPod Pro adalah jenis midlaner yang bertindak sebagai support kedua dalam komposisi tim. Angka tidak bohong, dan statistik ini telah menyoroti gaya bermain tersebut. Dengan skor support yang mengesankan sebesar 429, dan skor MVP rata-rata yang berada di top 3 hanya di belakang tim Sensei dari back-end. Bermain dengan hero seperti Liliana, Zata, Lorion, iPod Pro tahu cara menyulap sihir yang membuat pertandingan berkembang sesuai dengan strategi yang diinginkan oleh tim Talon. Pasti iPod Pro dan rekan-rekannya ingin merebut piala emas untuk mengukir namanya di puncak kemudian sekali lagi. Untuk mengakhiri seri ini, mari jelajahi Mage dari wilayah GCS. Sisi dari tim Hong Kong Attitude. Sebelumnya bermain di bawah Flash Wolf untuk periode singkat dan bergabung dengan Hong Kong Attitude pada tahun 2021. Sisi dengan cepat meraih penghargaan individu F MVP di GCS Summer pada tahun yang sama. Pemain ini memamerkan fleksibilitasnya dengan memberikan dampak sebagai top lane defender dan beralih dengan lancar ke posisi mid lane. Gaya bermainnya sangat mencerminkan kikidentitas GCS pada fokus dan support, kontrol, dan menciptakan panggung untuk tim. Dia konsisten berada dari top 5 dalam berbagai statistik selama turnamen GCS Summer 2023. Dengan poin support yang mengesankan sebanyak 242 dan memberikan lebih dari 5 juta damage kepada hero. Hero seperti Liliana, Dirac dan Yui dianggap sebagai pilihan teratas dalam skenario band pick selaras dengan gaya permainnya. Tentu dalam turnamen AIC 2023 yang akan datang, sisi tampar lagu akan mengincar puncak teratas untuk menunjukkan kekuatan Hong Kong Attitude dan wilayah GCS yang telah berjuang untuk gelar juara selama beberapa musim. Tentu saja, mid lane sebagai jalur terpendek menunjukkan kor lawan menarik bintang-bintang teratas turnamen. Siapa yang akan mengukir namanya dalam sejarah? Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda dalam kolom komentar dan tetap pantau pertandingan-pertandingan intens Saya, YC 2023 di channel AOV.